Jika biasanya para ninja di Jepang menggunakan sebuah senjata khas bernama Kama untuk bertarung, maka masyarakat Madura pun juga mempunyai senjata khas bernama Celurit untuk membela diri mereka guys. Walaupun pada umumnya Celurit sendiri sudah sangat melekat digunakan penduduk desa sebagai alat dalam pertania, namun pada kenyataannya hal itu pun tak lantas mengubah fungsi utama dari sebuah Celurit, yakni sebagai senjata untuk membela kehormatan mereka. Celurit sendiri diyakini berasal dari legenda Pak Sakera, seorang mandor tebu yang menjadi sosok penting dalam masa kolonial Belanda. Dengan penggunaannya yang cukup mudah, banyak praktisi seni bela diri, mulai coba menciptakan gerakan-gerakan indah dan mematikan, memanfaatkan senjata satu ini. Lihatlah betapa hebatnya gerakan-gerakan Celurit yang mungkin akan sulit dikanter oleh lawan-lawannya di sana guys.